Eh, Parpol berani nggak komitmen mengenai ini? Tidak munapi koruptor. Biasanya kalau koruptor itu ada uang mahar, mahar, mahar. Berani nggak tanpa mahar. Cara agar menggagalkan orang-orang yang dalam tanda kutip itu sudah pernah melakukan tindak pidana korupsi telah menghianati hati. Ibaratnya kalau mantan saya sudah menghianati hati saya, saya sudah tidak bisa percaya. Sakit ya? Sakit, sakitnya di situ. Ya, jumpa kembali di channel Konstitusionalis dengan saya, Victor Santoso Tandiasa. Kali ini saya sedang berada di kantor Haikon. Nah, nanti juga bisa dijelaskan lah ya apa itu Haikon biar teman-teman bisa tahu tentang Haikon. Nah, kali ini saya akan membahas tentang putusan MK nomor 56 tahun 2019 terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah di mana Mahkamah Konstitusi kemarin baru memutus bahwa terhadap mantan arah pidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 5 tahun atau 5 tahun itu harus memiliki masa jeda dulu selama 5 tahun baru bisa kemudian mencalonkan menjadi kepala daerah. Nah, di samping kanan saya sudah ada Gu Said dan di samping kiri saya sudah ada Mas Hasan. Nah, beliau kalau Mas, kalau Gu Said ini dosen di UNUSIA, kalau yang di samping saya ini beliau adalah Mas Hasan, dia di Haikon. Nah, nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan aktivitas mereka lalu kemudian membahas tentang putusan MK tersebut. Oke, mungkin dari Gu Said dulu nih, saya melihat ada beberapa tulisan Gu Said nih terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Gu, sekira-kira apa sih sebenarnya yang pemohon ajukan dalam perkara tersebut? Ya, terima kasih Mas Victor. Jadi kalau posisi putusan MK ini adalah semacam jawaban. Jawaban dari kegelisahan dulu waktu pemilu. Jadi waktu pilek itu ada semacam kontradiktif antara Bawaslu dengan KPU waktu itu kan. Jadi kalau KPU itu membuat PKPU mengenai napi koruptor tidak boleh nyalek. Terus kemudian Bawaslu membolehkan atas dasar konstitusi dan SPG-nya. Nah, sekarang ini, ini sudah jelas. Sudah jelas bahwa yang namanya napi koruptor itu boleh menjadi calon kepala daerah asalkan ada jeda. Jadi dibolehkan tapi ada syarat. Kalau sebelumnya pernah diputus juga sih sama MK membolehkan napi koruptor sehingga itu menjadi perdebatan ya? Baru sekarang kemudian di MK menegaskan kembali ada jeda di situ? Ada jeda. Ya, artinya itu kalau nggak salah, kalau nggak lupa itu putusan tahun 2009 nggak nggak salah itu ya? Jadi ada beberapa putusan MK. Nah, ini kalau saya membaca putusan sekarang dengan putusan kemarin, ini menjadi kayak istiqomah. Ada jalurnya itu. Ini kayak-kayak menjadi terusan dari putusan yang kemarin. Konsisten? Konsisten lah, ini konsisten. Karena yang dibangun di Legal Resonance-nya di putusan MK yang sekarang ini, itu kebanyakan nyuplik di putusan MK yang terdahulu. Jadi gitu. Jadi posisinya saat ini boleh nyalon tapi ada jeda lima waktu, eh lima tahun. Kalau dulu kan dengan ancaman pidana. Ya. Dengan ancaman pidana lima tahun. Itu baru tidak diperbolehkan untuk nyalon misalkan. Nah, sekarang ini ya dipersempit lah. Bahasa saya itu dipersempit. Jadi Nabi Koruptor itu sekarang itu hampir kalau sekarang ini tidak boleh. Artinya disini pasti dipastikan pemilu serentak, pemilihan pikada serentak 2020 ini saya yakin tidak ada Nabi Koruptor yang nyalon. Itu yang pertama. Yang kedua. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah seharusnya ini menjadi tanda kutip. Tanda kutip. Ini adalah kebahagiaan bagi KPU sendiri. Karena secara semangat, sejak pemilu ia sudah menggelurakan. Menggelurakan. Tidak boleh Nabi Koruptor menyalon. Tapi praktekan tanah garaan itu membuktikan yang lain. Nah, ini adalah disambut cukacita oleh KPU seharusnya. Kemudian ketika disambut kemudian langsung kemudian membuat PKPU dan lain sebagainya dan sebagainya itu. Kemudian harus koordinasi ya. Koordinasi dengan kepolisian karena disitu ada tatatan-tatatan. Kemudian koordinasi dengan pengadilan. Karena apa namanya orang yang daftar ini. Misalkan di daerah Papua sana nih. Kita kan enggak hafal nih. Dia pernah dipedana atau belum ini. Kalau dulu kan cuma mendeklarkan saja. Kalau dulu. Boleh nyalon asalkan dia declare bahwa saya pernah dipedana. Bahwa saya pernah diperjara kan gitu. Kalau sekarang itu memang tidak boleh dan harus declare. Besoknya harus declare juga. Tapi yang namanya sistem kita kemungkinan belum terintegrasi ya. Dengan rapi digitalisasi misalkan di daerah Mimikal sana. Atau Wamena atau yang Fak-Fak sana. Ia melakukan diri. Kemudian syaratnya itu begitu ya. Sudah ada syaratnya. Tapi ia tidak mendeklare. Tetap maju. Eh dapat SKCK. Nah SKCK itu mengatakan ia berketerangan baik. Nah itu menjadi problem. Itu menjadi problem. Nah seharusnya ini. Nah inilah yang kemudian. Pengawasan melekat dari Bawaslu itu harus di sini. Jadi Bawaslu bisa melakukan instruksi kepada sejajarannya di Kabupaten Kota. Untuk melakukan pengawasan penelitian atau riset. Bahwa yang nyalon ini pernah dipedana atau belum. Nah dikecualikan ya. Dikecualikan pidana politik. Karena yang namanya pidana politik. Namanya pidana politik ya. Itu kan tidak sepakat dengan rezim saat ini. Mungkin tiba-tiba iya dipedana. Nah itu kan gak fair. Rasius misalkan dulu Budiman dan sebagainya. Itu kayak kalau zaman dulu itu. Pramundria Ananatur. Itu kan pidana-pidana politik. Pidana politik itu ya. Berbeda dengan pidana biasa lah gitu. Oh berarti di putusan itu ini ya. Apa? Tetap ada pembedaan ya. Artinya tidak semua napi yang di ancaman pidana 5 tahun. Itu kemudian harus dikasih jeda. Artinya ada beberapa tindak pidana yang boleh. Ya boleh. Kealpaan. Jadi kealpaan. Jadi ada. Yang kecualikan itu. Apa tadi namanya itu. Pedana politik. Dan karena kealpaannya. Kealpaan itu ya gak sengaja membunuh lah. Misalkan saya tiba-tiba melempar Korea ini kepada Mas Victor ini. Mas Victor kena Korea ini. Mas Victor kena Korea ini. Kena langsung mati ini. Tiba-tiba. Ameh-ameh aja mas. Kena langsung mati ini. Loh itu kan Alpa. Masa Korea bisa membunuh ini. Kan gak mungkin ya. Ini kealpaan misalkan. Ini luar biasa sekali tenaganya. Iya. Misalkan begitu. Hal yang gak rasional yang menyebabkan mati itu loh. Itu kan Alpa. Bisa lagi kemudian nyetir montor dan sebagainya. Gak tahu dan sebagainya itu kan. Banyak hal yang Alpa-Alpa itu lah. Sekarang kita ke Mas Hasan nih. Gimana mas? Pendapat Mas Hasan terkait dengan pembatasan. Hak konstitusional mantan Nabi. Yang mencalofas baik kepala daerah. Ini minggu saya ceritakan sedikit mas. Lalu aktivitas di Haikon atau As Hasan di Haikon. Sebagai apa yang sudah dikerjakan oleh Haikon. Biar teman-teman bisa tahu. Kita berawal dari pemikiran bahwa hukum itu untuk semuanya gitu. Dan kemudian pemuda-pemuda itu juga harus melek hukum. Di Jogja kemudian lahirlah Haikon. Setelah kemarin kita ikut PHPU. Kita ikut PHPU menjadi kuasa hukumnya KPU. Kemudian kita membuka bahwa Haikon harus ada di ibu kota juga ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jaringan agar terbentuk lebih lebar kan. Dan peluang juga lebih gitu. Nah akhirnya kita hijrah ke Jakarta. Di situ. Untuk mengawasi Indonesia kuasailah di Jakarta. Indonesia udah di genggaman banget. Jadi gitu kalau keseharian kami di sini. Ini kan teman-teman masih sibuk juga. Ada yang di daerah. Makanya Januari kita akan running. 2020 ya? 2020. Ada pimpin kada serentak tahun 2020. Kira-kira Haikon bagaimana? Apakah kemudian nanti juga akan turun juga nih dalam penyelesaian. Kan kemarin sempat menjadi tim kuasa KPU ya. Nah apakah di pilkada ini juga Haikon akan terjun juga nih? Ya terjun dan menyelam. Karena pada dasarnya kita harus memiliki spesifikasi ya. Dan spesialisasi juga gitu. Kita sudah memiliki pengalaman yang bisa dikatakan cukup bagus lah gitu ya di PHPU kemarin. Dan pilkada 2020 kami sangat yakin bahwa ini pasti akan ada konflik gitu ya. Tapi konfliknya bukan perang ya Bang ya. Mungkin antara gesekan-gesekan pandangan gitu kan. Itu sangat lumrah sekali terjadi. Nah kita ingin masuk di situ juga. Bahwa sistem demokrasi di Indonesia ini harus diselamatkan gitu. Artinya Haikon ikut mengawal itu ya Bang? Ya kita akan ikut mengawal pilkada tahun 2020 kan. Nah terkait dengan ini nih pembatasan mantan narapidana untuk mengikuti penyelenggara pilkada 2020. Bagaimana nih pembatasan? Ya pembatasan ini kan MK memutuskan bahwa pembatasan itu 5 tahun kan Bang ya. Artinya bukan berarti tidak bisa mengikuti kepala daerah ya? Benar sekali. Tetapi yang perlu diingat di sini bahwa masyarakat itu harus disadarkan juga. Bahwa korupsi itu dampaknya seperti apa. Memang setiap orang itu memiliki hak untuk mencalonkan, memilih dan dipilih kan di dalam undang-undang dasar. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Bukan berarti kita nggak bisa move on nih. Oh orang yang udah korupsi berarti kita blacklist. Bukan berarti seperti itu. Tetapi masyarakat itu harus sadar gitu. Korupsi sendiri kan juga bukan berarti sesuatu yang secara kesengaja nih. Tetapi ada juga korupsi-korupsi di hal tertentu. Memang walau korupsi itu dampaknya sangat luar biasa kan merusaknya. Tetapi semuanya itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih di situ. Bukan berarti kita mendukung nabi koruptor tetapi juga kita mengikuti putusan dari MK. Karena nabi koruptor ketika dia ingin mencalonkan diri menjadi calon bupati ya. Atau wakil bupati wali kota atau gubernur itu ada tahap-tahapnya. Nah kita juga harus menghormati proses-proses dan tahapan tersebut. Nah kan berarti belum menurut Mas Hasan nih belum cukup ketika seorang narapidana itu sudah menjalankan masa hukumannya. Lalu kemudian menurut mahkamah perlu lagi ada masa jeda lima tahun. Nah apakah memang dalam hal dia menjalankan masa pidananya itu kan seharusnya sudah dianggap sebagai penebusan dosa dari narapidana tersebut. Nah kalau dari Mas Hasan nih apakah memang tetap harus ada jeda atau sebenarnya nggak perlu ada jeda? Kalau dibagi saya pribadi itu harus ada jeda. Bahkan lima tahun itu menurut saya kurang. Iya sangat kurang sekali gitu loh. Kenapa gitu loh. Karena korupsi itu nggak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang kan. Korupsi itu tindak kejahatan yang sistematis bang. Iya kan. Nah saya yakin lima tahun itu orang-orang jaringan-jaringan yang... Tindaknya disitu. Ya artinya ketika seorang narapidana koruptor itu melakukan tindak pidana korupsi itu artinya pasti dia akan bekerja sama dengan sel-selnya. Pasti. Nah sehingga ketika dia menjalani masa hukuman kalau kemudian jeda lima tahun itu sel-selnya belum mati. Belum-belum. Bahkan sangat dimungkinkan sel-selnya itu dia sudah naik jabatan bang. Oh iya iya. Iya kan. Berbeda sama orang nyuri ayam kan. Nyuri ayam aja kadang butuh dua atau tiga orang kan. Untuk partner kan. Ini korupsi bos. Kita ya. Sistematis sekali. Jadi analoginya ibaratnya kayak penyakit kanker lah ya. Iya. Kalau kankernya sudah apa. Induknya sudah diangkat tapi walaupun masih menyisakan sel-selnya. Dia bisa hidup lagi ya. Sangat tepat sekali. Seperti itu. Nah sekarang Gus Said nih. Gimana nih Gus. Kalau tadi Mas Hasan membandingkan dengan sel-sel penyakit. Bahwa secara pribadi Mas Hasan setuju dengan keputusan MK. Cuma menurut Mas Hasan itu masih kurang lama. Nah kalau dari pandangan Gus Said sebagai akademisi dari Universitas Datuk Ulama Indonesia. Iya. Jadi kalau di bidana itu kan ada tiga teori ya. Satu teori pembalasan. Di mana kalau yang penting itu orang bersalah kita hajar. Penjara selesai. Gitu lah. Pembalasan dianggap selesai. Yang kedua itu kan kemudian ada pemberdayaan. Jadi kemudian di penjara. Tetapi kemudian diperdayakan dirampas. Cuma diperdayakan dirampas kemerdekaannya saja. Yang ketiga. Itu dia di bidana. Kemudian disiapkan masa depannya. Itu loh. Nah. Ada beberapa teori seperti ini. Nah di Indonesia ini sudah menyangkup itu. Misalkan di LP ya dilatih. Jualan. Membuat apa. Membuat batik. Membuat tempe. Membuat apa. Untuk bekal. Setelah keluar. Ya. Kemudian bisa tobat. Karena punya aktivitas. Yang lain gitu loh. Itu ada beberapa kali itu. Nah. Kalau saya itu memang posisinya saya nggak bisa asumsi. Karena posisinya saya sebagai dosen. Akademisi. Akademisi. Maka. Saya itu. Orang. Yang kemudian sebagai. Eee. Apa ya. Hamlah asasi manusia. Tapi saya tunduk. Terhadap praktek-praktek tata negaraan. Misal. Lo kalau belum ada putusan. Eee. Mahkamah konstitusi atau MK. Maka mengenai Nabi Korotor. Dia susah saja. Maksudara hukum. Dia susah untuk nyalon. Ya. It's no problem. Dan konstitusi mengatakan itu. Iya. Itu apa salahnya sih. Mohon dia sudah di inikan. Kenapa kita tidak kemudian beranggapan. Apa namanya. Apa. Husnudon. Iya. Nah. Misalkan seperti Husnudon. Bukan seudon. Husnudon aja. Namanya manusia ya. Yang kedua. Karena ini sudah praktek tata negaraan. Ya sudah. Kita jalani aja. Praktek tata negaraan. Seperti ini. Nah. Maksud saya. Saya ingin mengatakan begini. Kenapa muncul. Eee. Kalau Thomas Hobbes mengatakan. Homo homilubus di sini. Di manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Artinya. Artinya. Semua manusia. Setiap manusia. Itu punya sifat baik dan sifat jahat itu seimbang. Entah dia nabi koruptor. Entah dia nabi koruptor. Atau bahkan dia tidak koruptor. Artinya. Nabi koruptor pun ketika ia menjabat. Kemudian juga bisa baik. Yang kedua. Nabi yang bukan koruptor. Apa namanya. Orang yang belum pernah koruptor. Ketika ia menjabat. Ia juga bisa-bisa. Sebenarnya berbuat buruk gitu loh. Itu yang dinamakan. Homo homilubus. Manusia serigala bagi. Yang lainnya. Saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Tapi. Saya ingin mengatakan. Kemudian. Bukannya saya mendukung koruptor. Tidak. Yang namanya koruptor. Itu pada waktu pelaksanaan. Kalau yang namanya nabi. Itu sudah selesai gitu loh. Saya ingin mengatakan itu. Yang kedua. Apa namanya. Ketika. Putusan MK ini juga mengatakan bahwa. Meskipun nabi koruptor itu. Dulu bisa daftar dengan jarak. Setelah selesai jaraknya. Dia juga dibebankan dengan posisi. Apa namanya. Declare. Dia mendeklarekan diri juga. MK pun mengatakan itu ya. Iya MK pun mendeklare juga. Artinya ketika sudah mendeklare. Well. Tergantung masyarakat dong. Apa kita memaksakan masyarakat. Tidak. Masyarakat tidak ada yang salah. Kita tidak bisa memaksakan masyarakat salah. Ong negara ini tujuannya untuk. Menjatrahkan rakyat toh. Maksudnya kita menyalahkan rakyat. Begitu aja. Ini tinggal komitmen saja. Nah. Yang ketiga. Ini. Parpol ini seharusnya sudah mulai dari sini. Mulai siap-siap. Parpol itu kan salah satu pintu masuk demokrasi. Yang nyalahkan juga parpol. Kan gitu. Ya ada yang independen. Tidak ada sih. Eh parpol berani nggak komitmen mengenai ini. Tidak munapi koruptor. Atau kemudian ada yang. Tidak. Biasanya kalau koruptor itu ada uang mahar. Ya mahar. Berani nggak tanpa mahar. Seharusnya ada berani dengan. Dengan partai-partai era modern seperti ini. Makanya partai itu penting untuk menyaring pendidikan. Tapi selama ini kemungkinan ini asumsi saya aja sih. Belum partai itu belum memberikan pendidikan politik secara detail atau secara masif. Padahal di undang-undang partai politik jelas. Salah satu tugas atau fungsi partai itu adalah pendidikan partai politik. Eh pendidikan politik bagi warganya. Tapi sekarang nggak ada. Adanya yang penting. Dawa uang. Mahal. Kemudian kasihkan. Instant. Nah ini yang kemudian jadi pendidikan yang sangat butuh. Ya terakhir nih. Gua Said. Kalau dari Gua Said sendiri. Kira-kira konsep. Seperti apa. Atau mungkin gambaran seperti apa yang. Mungkin. Bisa meminimalisir. Lebih meminimalisir. Pas keputusan MK ini. Untuk. Para. Koruptor-koruptor itu. Atau mantan. Mantan. Narapidana koruptor. Untuk bisa mencalonkan. Karena. Ya memang. Ada hak dari mereka. Untuk bisa mencalonkan. Tapi kan. Lebih. Baik. Kalau seandainya. Memang kontestan. Kontestan. Pilkada kita. Bener-bener bisa. Bersih dari. Orang-orang yang. Pernah melakukan. Atau mengkhianati. Kedaulatan rakyat itu. Gitu kan. Dengan melakukan. Tindak pidana korupsi. Kalau dari Gua Said. Bagaimana nih. Ya. Pertama saya ingin mengatakan. Regulator ya. KPU. Penyelenggara. Sebagai regulator. Regulator. Yang membuat peraturan itu. Dengan ada dasar pesan MK. Itu sudah bisa memupus. Yang kemudian. Untuk meminamialisir. Adalah. Partai politik. Jadi. Di posisi gini. Sudah. Sudah. Saatnya. Partai politik. Itu membuka. Serah terbuka. Membuka juga. Serah terbuka ya. Serah terbuka. Menyaring. Calon-calonnya itu. Sesuai. Dengan. Kapasitas. Tidak. Sesuai. Dengan. Berapa. Punya. Punya. Tidak punya uang. Yang penting. Ini dulu yang terpenting ini. Partai itu harus mampu begini. Mampu. Mampu. Apa namanya. Fair lah. Dalam pengelolaan ini. Karena biasanya itu. Misalkan. Di daerah. Dekat. Partai-partai tertentu lah. Di. Partai. Misalkan. Partai Semarang. Misalkan. Dia sudah. Partai A. Di Semarang. Ya kan. Pengurus. Cabang Semarang. Dia sudah. Merekomendasikan si A. Tapi ketika di pusat itu. Bisa berubah. Ini kan soal akses saja. Akses dan. Ketika kita ngomong akses. Ketika kita ngomong tawar-menawar. Itu artinya adalah uang. Timbul. Akan menjadi timbul seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga. Berani enggak ya. Berani enggak ya. Parpol. Menghibahkan. Calonnya itu ketika jadi. Jadi. Ketika. Ada calonnya yang kemudian jadi wakil wali kota. Atau wali kota. Itu sudah mengatakan bahwa. Ya itu memang kader. Dari Partai A. Tapi sekarang itu milik orang lain. Milik rakyat. Milik rakyat. Milik rakyat. Ini seharusnya yang ditiru. Di. Pemilu di Europe. Di Belanda itu seperti itu. Jadi memang kita maju itu. Dari Parpol. Tapi kita berhasil di. Sudah terikat dengan. Yang ada di situ. Konstituen. Konstituen dan sebagainya. Sudah itu. Jadi titik berarti lebih ke Parpol ya. Artinya untuk bisa. Apa. Meminimalisir. Atau bahkan mungkin. Menghilangkan calon-calon yang. Apa. Akan mencalonkan diri. Bahwa dia adalah seorang. Narabidana. Koruptor. Betul. Karena posisi Parpol sekarang itu. Menjadi penting. Memang ada yang namanya independen. Ya. Tapi yang ini independen itu. Angkosnya juga. Banyak sekali. Karena perseratannya malah. Lebih. Lebih berat. Lebih berat daripada. Partai ini kan lucu juga ini. Dikasih kesempatan dibanding. Tapi perseratannya lebih berat. Galang dukungan. Galang dukungan. Galang dukungan saksinya pun. Ketika enggak. KTP satu enggak jadi. Bisa berlipat. Belum lagi materainya. Itu kan uang banget itu. Ya 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 ya. Nah. Sekarang Mas Sasani Mas. Gimana Mas. Terakhir. Terkait dengan konsep. Dari. Menurut pendapat Mas Sasani. Untuk bisa. Meminimalisir. Atau bahkan mungkin. Menghilangkan. Kontestan-kontestan. Politik. PKD 2020. Dari. Calon-calon. Yang tidak pernah. Menghianati. Kedolakan rakyat. Tentu. Kita tidak bisa. Lepas. Dari yang namanya. Administrasi ya Mas. Jadi prosedurnya sudah jelas. Bagaimana. Calon. Ex. Nabi Koruptor itu. Ketika dia sudah dikatakan. Layak untuk mencalon. Maka dia bisa mencalon. Cara agar. Menggagalkan orang-orang yang. Dalam tanda kutip itu. Sudah. Pernah. Melakukan tindak pidana korupsi. Telah menghianati. Ya. Telah menghianati. Hati nurani rakyat gitu ya. Perasaan rakyat. Ya. Ibarat. Bukan. Ibaratnya. Kalau. Mantan saya. Menghianati hati saya. Saya sudah tidak bisa percaya. Sakit ya. Sakit ya. Sakitnya disitu. Nah. Lalu bagaimana. Karena ini negara demokrasi bang. Negara demokrasi yang. Berhak untuk memilih. Itu adalah rakyat. Kembali ke rakyat. Kembali ke rakyat. Caranya bagaimana. Saya sangat setuju dengan yang dilakukan oleh Gu Said. Yaitu. Pendidikan politik. Tetapi. Pendidikan politik. Kita saat ini juga tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kita lihat saja partai-partai yang besar. Kecenderungan. Dia pendidikan politiknya adalah. Ya. Oligarki. Ya oligarki. Kemudian. Misalnya ada kelompok masyarakat. Ketuanya siapa dia diambil jadi. Calon misalnya. Otomatis nanti bawahnya gitu kan. Anggotanya pasti akan mendukung. Nah itu sebenarnya yang sangat kurang dewasa. Pendidikan politik yang harus kita tingkatkan sekarang adalah. Penyadaran. Masyarakat. Terkait dengan. Apa itu politik. Apa itu korupsi. Apa itu dampak korupsi. Kan disitu. Saya yakin ketika masyarakat itu sudah dewasa. Masyarakat itu sudah pintar untuk memilih. Oh ini. Dia memiliki track record. Pernah terbidana korupsi. Maka. Saya yakin. Masyarakat itu tidak akan memilih calon. Ex-Napi tersebut. Gitu loh. Dia akan gagal-gagal juga. Gak mungkin. Hasan gitu kan. Calon. Calon. Bupati. Tapi pernah terbidana korupsi. Masyarakat tidak ada yang memilih saya. Saya gak mungkin jadi Bupati kan Bang. Situ sistem demokrasi. Oke. Aduh. Terima kasih nih. Gua Said. Mas Hasan. Udah. Mengisi. Konten channel ini. Terkait dengan. Putusan MK. Memang harapan kita. Bahwa pilkada ini. Bisa bersih dari. Orang-orang yang telah melakukan. Pengkhianatan terhadap. Keluatan rakyat. Tapi apa mau dikata. Sistem masih. Memungkinkan mereka. Untuk bisa mencalonkan diri. Tapi yang terutama adalah. Kembali kepada. Masyarakat. Dimana. Kalau memang masyarakat. Tidak menginginkan. Dihianat untuk kedua kalinya. Janganlah. Pilih calon-calon yang berasal. Yang pernah melakukan. Tindak pidana korupsi. Pada saat sedang menjabat. Nah jadi. Jangan sampai. Jatuh ke lubang yang sama. Untuk kedua kalinya. Tinggal bagaimana. Rakyat menghadapi pilkada 2020. Dan yang paling utama. Yang harus diingat adalah. Pentingnya berkonstitusi dalam bernegara. Salam.